Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan petualangan alam desaku karena saya kemalaman di daerah kampung Cidlong desa Bua Najaya kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor saya akan coba mencari perlindungan dan saya sangat tertarik untuk mendekati salah satu rumah yang berada di pinggir sungai dan di tengah-tengah sawah ini kawan-kawan saya lihat tadi dari pinggir jalan dan saya tanya-tanya informasinya bahwa untuk menuju ke kampung atau ke rumah yang ada di sana kawan-kawan hanya melalui jalan ini ya samping kanan saya nampak ada apa itu namanya sungai namun kelihatan sungainya cukup berkurang debit airnya karena kemarau panjang ini kawan-kawan ya mudah-mudahan segera turun hujan kawan-kawan ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum para rontan numpang-numpang lewat untuk airnya sendiri ini sangat jernih kawan-kawan ya dengan batu cadasnya nih jernih banget airnya nih kalau musim hujan ini sebetulnya melalui turun-turun ke sungai begini ini sangat risiko tinggi kawan-kawan karena dikhawatirkan ada banjir bandang namun saat ini musim kemarau jadi saya cukup berani untuk turun ke sini kawan-kawan wah batu cadasnya mantap sekali kawan-kawan masya Allah ini dia kawan-kawan sungainya ya cukup jernih dan cukup bersih kawan-kawan meneris tidak ada sampah bagus sekali ya airnya jernih banget mengalir tuh kawan-kawan petualangan omnis aku saya sudah disambut oleh gonggongan guguk nih tapi kelihatannya dari suaranya guguk ini tidak terlalu besar jadi mungkin saya agak sedikit berani lah eh gak taunya ada yang gede oh iya tidak terlalu besar kelihatannya anjingnya kawan-kawan Assalamualaikum Assalamualaikum bah yang menggonggong yang kecil nanti ada penyerang yang gede wah saya ngeri juga kawan-kawan memang rumah ini ada di pinggir sungai kawan-kawan ya waduh nyegat saya lagi di jalannya hei kawan Assalamualaikum 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 damang aduh masalah alhamdulillah aduh bah berapa yang dikonggong tadi? aduh abdi ditanya woy kemana namanya aduh nah damang kawan-kawan bah alhamdulillah alhamdulillah bah pawan-kawan ya kampung nao namina ya bahkan kedu cidelong oh cidelong bahkan kedu cidelong desana bah buana jaya buana jaya kecepatan manjung sari bogor ya bah ya bah bu 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 abdi tadi 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 ini ngali di jalan di itu bumi abah di dianya bangun sisi sawah gitu terus sisi wahangan ya bah ya hiji hiji aja ya bah rada rada jauhnya jadi jadi abdi 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 ngiktirooh boleh 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 pequ boleh alhamdulillah nie tapi agar jalan rada ensemble iya boleh contemporary iya aduh abdi abdi gabdi pasok enggak enggak abdi enggak 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 Yaudah kalau gitu saya nyari dulu ya Baiklah Atur aja ya Alhamdulillah kawan-kawan Jadi saya sore ini Akan menginap Bahrohim Enak banget kawan-kawan Rumahnya Ini sawah Ini sebetulnya sawah teras herring Makanya saya tadi lihat dari jalan sana Kawan-kawan kesini tuh sawah ini indah banget Cuma kebetulan saja Udah dipanen ya bah ya Dan sekarang musim kemarau ini Agak sedikit terhambat Ini nyanginya udah dikandur ya Udah kemarau Masih kering lagi Terus akhirnya gak ada bah Ada belum dipeculin Oh gitu bah Itu kering bah Bisa rada terhambat ini Ya panen Juga mau kebun tuh bisa begitu Iya Untuk hawanya sendiri saat ini kawan-kawan Ini agak panas Hawanya Kemungkinan ini sudah mau mendekati musim hujan bah Kemungkinan ya bah ya Karena agak-agak Apanya pengap gitu loh hawanya bah ya Gerah Gerah kawan-kawan Ya mudah-mudahan sih Segera turun hujan Karena kemarau sudah cukup panjang Ya dan sudah cukup repotkan Kawan-kawan Saya akan cari dulu orang Dan cari ayam dulu kawan-kawan ya Sampai jumpa kawan-kawan Nanti malam kita akan Pemadam kelaparan bersama Bahrohim Untuk rumah Bahrohim sendiri Memang ini kebetulan Pinggir kali banget kawan-kawan tuh ya Ya boleh pak disitu Ayo siap lah Si abah mau ngumpulin Kayu bakarnya kawan-kawan katanya Biar nanti badak maghrib Langsung gas kawan-kawan ya Dan ini kawan-kawan Situasi atau lingkungannya rumahnya Bahrohim Seperti ini Memang ke sebelah sininya nih Pesawahan sangat luas kawan-kawan Ya cuma sayang sekali ini sekarang musim kemarau Dan ini yang saya maksud kawan-kawan Baru ditandur nih Ini baru ditandur sekali Namun kekurangan air Dan ini berpotensi Gagal-gagal panen kawan-kawan nih Ya tuh kan Sayang sekali kan Tandus begini Sangat sayang sekali kawan-kawan ya Dan itu kawan-kawan Pesawahannya ke sebelah sana Tuh luas banget ya Sangat luas sekali kawan-kawan Dan kebetulan sekali rumah Bahrohim ini Satu-satunya di lingkungan sini kawan-kawan Jadi saya akan menginap disini Supaya lebih hening Itu kawan-kawan ya Hening istirahat bisa enak Kawan-kawan Dan kita menikmati suasana keheningan ini Baga lah Allah Kau akbar Kawan-kawan petualangan al-besaku Di sekitar rumah si Abah ini Banyak banget laron yang jenisnya kecil-kecil ini Kawan-kawan Barangkali kawan-kawan tahu Dengan muncurnya laron seperti ini Ini pertanda apa kawan-kawan Apakah pertanda kemarau akan lebih panjang Atau pertanda datangnya hujan Nah ya Yuk jalan terus Siti hati Ketak ngetnya dua kud Ketak ngetnya dua kud Ketak ngetnya dua kud Oh Siti hati Siti hati Neng 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 Neseng, kialis. Gagal, eh. Fokus, kita-fokus. Wauw. Wih, mantep. waduh mantep oke lah udah cukup teh 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 maaf itu mendingan nasi kebanyakan masukin lagi teh nanti kalau kurang gampang ngambil lagi karena suka mubazir sayang ya bukan apa-apa baiklah kawan-kawan acara pemadam kelaparan siap dimulai ya kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ayo silahkan kang yang tuan rumah dulu silahkan siapkan siapkan ayo neng tolong dong itu dong ke ini apa namanya kakeng soh teh soh teh ayo teh ngaryong teh bareng teh ya ayo ayo kang cep tuh ayo neng Bismillahirrohmanirrohim wah ikannya ya ikannya ayamnya setengah matang mantap ayamnya mantap ayo kawan Bismillahirrohmanirrohim mantap 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 ayo suap makan mantap asik perawan paling atas kawan-kawan perawan mantap ayo suruh ayo ayo pagi enak kawan-kawan petualangan alam desaku baru saja selesai kita pemadam kelaparan bersama keluarga parohim dan juga para saudara-saudara tetangganya disini ya seperti inilah kawan-kawan di perkampungan yang selalu saya kunjungi dan saya gunakan untuk menginap karena kemalaman dalam rangka saya sedang membuat konten serasa sudah kena lama padahal baru kena dengan parohim juga baru kena juga itu di belakang para istri-istrinya dan ini para perawan eh perawan katanya akan tadi waktu cerita-cerita itu apa yang masalah ayam gimana sebenarnya ayam di mana itu ceritanya di kampung Cibarum di kampung Cibarum di kampung Cibarum akan kelewat akan keliwat malam 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 terus dipotong ayamnya nah ayamnya udah nggak ada dia mau diambil hilang nah itu hilangnya kemana kan nggak tahu itu mungkin ada anjing disitu Gak ada, gak ada Beren norolong, meren kang, sok ayah Kan sok ayah-ayah begitu dipotong Ya, norolong, kak Nyuset meren kang, kayaknya kan Gak cuma, enggak Dipotong, ada yang ngambil, kirain Jadi, begitu dipotong, dilemparin, langsung hilang atau gimana? Kelihatan hilangnya atau gimana? Iya, kelihatan hilangnya Kelihatan hilangnya? Enggak Dipotong, langsung ditaruh Terus ditinggalin? Enggak jauh tinggalinnya Enggak jauh, mestinya sih ada Iya, mestinya pasti ada Ternyata dilihatin, gak ada Oh, jadi, itu apa katanya kang? Mungkin akan cerita-cerita sama orang tua Atau sesepuh, atau sama orang yang lebih tahu Itu gak ada Kalau katanya Kalau banyak kata orang tua Dia ambil orang itu tuh Orang hutan Katanya Oh, gitu, Pak? Diambil orang hutan Kalau malam Oh, gitu ya Makanya tadi Begitu kita sembelian ayam Macan itu macan Oh, orang hutan tuh macan Saya pikir orang hutan tuh Orang hutan tuh ini Keren Macan Keren Oh, diambil macan Macan Makanya tadi Begitu si kang ngecep Potong ayam Dilihatin sama dia Gitu loh Saya bilang, kan ngapain dilihatin gitu Terus disenterin begini Dia takut hilang Dua-duanya Saya tanya kenapa dilihatin Takut hilang katanya Karena pernah terjadi begitu Oh, gitu ya Ada satu lagi pengalaman Ya, apa, Kak? Boleh Ngambil itu Tawon Terus? Tawon itu kan ada di itu Namanya apa tuh? Buruan Kan ada di pohon rambutan Di ajul Siang malam Malam Oh, malam pagi Waduh Di ajul Ternyata Lihatin kata terus Kalau udah gepluk Dilihat, dilihat gak ada lagi Oh, jadi begitu di ajul kan Begitu di ajul Jatuh ke bawah Ya, gak ada Padahal pada saat jatuhnya ada Ada Kelihatan Ya, enggak Enggak kira Kalau dipan Gini Kan malam Malam gak kelihatan Habis dicorongin Gak ada Gak malah Terus katanya Kemudian gak tahu Oh, gitu Jadi si Kang Cecep Waktu itu ngambil tawon Malam-malam Terus pakai Gala Gitu loh Setelah Pake bambu Pake galah Pake bambu Gitu ya Setelah diaju-laju Kawan-kawan Mestinya jatuh ke bawah Ada Tapi ternyata gak ada Sampai ke bawah Terus si Kang pada waktu itu Perasaan gimana Merinding atau Ya, merinding Oh, gitu Agak-agak Serap juga Kawan-kawan yang Di daerah sini Ada lagi Ada lagi gak? Enggak Oh, gak ada Itu dua ya Ada dua Terus juga ya Kalau Kang Sama Kang Sama Cerita apa? Pernah? Cerita ngalah Kajo Apa? Nggak jauh si teteh Ini istrinya ini Baiklah kawan-kawan Acara Kongres Atau Ngamang Kongtu Beres-beres Cukup sampai disini Kawan-kawan ya Wabilahi topik Wabilah ya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Dijon 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati